Pada rekaman video CCTV yang dipasang di dalam minimarket, nampak pelaku begitu leluasa mengacak-ngacak kaskasir toko Indomaret di jalan raya Cikalong, Cianjur, Jawa Barat. Para pelaku pun terlihat menggunakan sarung untuk menutupi wajahnya dan berhasil mengambil uang sebesar 400 ribu rupiah serta beberapa barang yang disimpan di etalase seperti roko dan minuma. Setelah berhasil membawa hasil curian dan uang, pelaku pun langsung meninggalkan toko Indomaret lewat atap yang sebelumnya telah dijebol. Menurut Arimin, salah seorang karyawan Indomaret, kejadian ini diketahui pagi hari saat akan membuka toko. Namun, dirinya kaget karena saat masuk terlihat kaskasir sudah berantakan dan atap toko sudah jebol. Atas kejadian tersebut, pihaknya pun langsung melaporkan kejadian ini ke Posek Cikalongkulo. Setelah buka toko, kita lihat atap obol Pak, kita ke belakang juga pintu gudang sudah dibobol juga. Sementara itu, bukti rekaman video CCTV tersebut langsung diamankan pihak.